Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Taman Mini Indonesia Indah dengan wajah baru kembali dibuka untuk publik. Ribuan masyarakat antusias mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah, namun jumlah kunjungan masih dibatasi dengan kuota 5.000 orang per hari. Taman Mini Indonesia Indah kembali dibuka untuk umum setelah revitalisasi sejak awal tahun 2022. Pas cari uji coba untuk publik, pengelola telah membuka Taman Mini Indonesia Indah. Operasional dibuka dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Antusiasme masyarakat terhadap pembukaan operasional destinasi wisata TMII sangat tinggi. Namun jumlah kunjungan masih dibatasi dengan kuota 5.000 orang per hari. Masyarakat yang penasaran dan ingin melihat wajah baru Taman Mini Indonesia Indah yang mengusung tema ramah lingkungan, kini dapat membeli tiket masuk secara online melalui website www.tamanmini.com. Tim Liputan I News melaporkan.